Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, harus bisa membuktikan ucapannya soal pengendali judi online di Indonesia berinisial T dengan menghadirkan bukti dan juga saksi di depan penegak hukum. Komisi 3 DPR RI turut menyoroti soal inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Sebelumnya, Ketua BP2MI, Beni Ramdhani, menyebut selama ini sok-sok inisial T dikenal sebagai orang yang tidak tersentuh hukum. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mendesak Beni untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di depan penegak hukum, serta dapat menghadirkan saksi dan bukti untuk memperkuat pernyataannya. Desakan ini disampaikan Habibur Rahman di gedung DPR RI pada Senin pagi. Diungkap saja, ngapain pakai inisial-inisial, siapa namanya itu, si Beni. Dan bagus, sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut. Kalau saya jadi dia, saya sebutkan saja siapa namanya. Lalu diusut untras. Jadi, inisial nama T, seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T, gitu kan ya. Lalu bukti-buktinya ada apa, gitu loh. Kecuali memang Pak Beni sendiri nggak yakin, karena nggak punya bukti, gitu kan. Asal ngomong aja orang ini, siapa tahu, ya kan. Tapi kalau Pak Beni punya bukti, ya. Punya bukti yang kuat, saksi yang ada, ya. Sampaikan saja, kita lindungi nih. Sementara itu, Ketua Makamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI, Adang Darayatur mengapresiasi kinerja Barreskrim Polri dalam mengusut kasus ini dan mendesak Polri, segera mengukapkan sok-sok berinisial T. Kita memberikan apresiasi kepada Kabarreskrim, dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil dan untuk meluruskan. Ya, sekali lagi kan, kasus juga atau hal yang berhubungan di Tempo juga, terus terang juga, kita ingin klarifikasi. Jadi Polri juga ingin, siapa si T itu? Masa gini hari, kita nggak bisa nangkep, kalau memang betul siapa si T itu, ya. Wakil Ketua Komisi 3DPR RI, Abu Ibu Rohman, menyatakan pihaknya akan melindungi Beni Ramdhani, untuk dapat mengungkap kasus judi online di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.